Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Chenko Takahiro Oke Takahiro people Di video kali ini udah lama banget kita gak bikin Konten edukasi tentang Corel Draw Dimana waktu itu sering banget Banyak yang nanya kenapa gak lanjut lagi Tentang Corel Drawnya atau belajar desain Atau penggunaan tool Di Corel Draw Jadi mungkin teman-teman yang sering nungguin pada hari Jumat Aku akan coba update lagi sedikit Kalau misalnya nanti gak sibuk, aku coba rutinin lagi ya Kita bahas tuntas seputar Corel Draw Nah oke disini tuh Yang ingin aku bahas adalah Cara kita membuat Shortcut atau Apa ya, secara shortcut Untuk memindahkan objek Dan juga mengatur objek gitu Misalnya kayak power clip inside Kan kalau misalnya kayak biasanya kita klik kanan Lalu biasa kita power clip inside kan seperti ini Diklik kanan dulu Nah untuk sekarang tuh kita akan belajar shortcutnya Jadi seperti ini Tentang bisa lihat Kita klik kanan Ada power clip inside Nah ini ada A ya Tulisan A itu udah aku ganti shortcutnya Jadi ketika kita pencet huruf ini Pencet dulu si objeknya Lalu kita pencet A Itu udah masuk ke power clip inside otomatis Nah disini saya akan coba jelaskan Bagaimana cara Kita mengganti shortcutnya gitu Agar teman-teman gak usah klik kanan Atau klik ini gitu Jadi langsung teman-teman Kayak pencet beberapa tombol shortcut Yang teman-teman ingin rubah gitu Dan sepertinya akan aku panggil aja Tukang edit di Taka Irosopo Untuk bikin shortcut ininya gitu ya Karena lebih tau shortcut penggunaan untuk Bikin-bikin produk Atau percetakan itu ya sama mereka gitu Oke tunggu aku panggil dulu ya Nah kita mau belajar Power clip inside Ini dicontohin dulu ya Terima kasih Caranya klik kanan Kita rubah shortcutnya Merubah shortcutnya ada di tools Pilih aja All Dari semua Nah untuk ini Cari power Click inside Nah ini ada Sudah disortkan Sini Sorkatnya A Sorkatnya B Bisa akan jadi B Bisa ini aja Bik aja disini Klik Sekarang kita mau merubah Namanya crop tool Sorkat dari crop tool ya Ini aja Kita akan lupa shortcutnya ya Bisa kita ketuk Sama aja Sudah sudah masuknya Sama yang tadi Cari disini Crop Ini belum ada shortcutnya ya Kita pakai shortcut disini Besek Kita disini pakai C Sampai Oke Oke Tinggal ketik cek Sudah masuk ke crop Text Nih Text ada Dih Text sebenarnya udah ada ya X8 Cuman Kita lupa aja Kita coba aja Coba aja Coba aja Coba aja Pada kesini dulu Kita ubah software Sudah Sudah Yang biasa Cari lagi text disini teksan banyak ya carinya yang sama kayak gimana ini ini ganti selamat teks biasanya kita pakai kurut teks lain Hai oke Hai makhluk kembali bahwa ketik huruf tekstet Hai sekarang kita mau duplikat klik kanan dari pek satu itu ada duplikat pek atas itu yang duplikat pek kosong loyang di bawah duplikat pek sama objek yang ada di pek satu ini udah ada ya pek satu dan pek dua sama kita mengubah sokatnya nih duplikat pek sama sekalian juga yang delete pek ya detek kayaknya udah tegaknya tipe-tipe kanan peknya selalu delete sekalian ya oke Masuk lagi terus cari sini duplikat pek Hai nah ada lebih pek-pek itu pilihnya tapi biasanya kita disini pakai Hai kontrol 2 Hai buat duplikat pek desain Hai bisa dikita mau berbah juga delete pek ini ya bukannya gini kita rubah sekatnya jadi biasa kita pakai kontrol dua tapi yang ada di nomor kekuatan penumpet saya bisa pakai yang ini Oke mari kita coba bisa klik tangan ya kita kontrol dua udah langsung ya kita oke kalau mau dari ke-2 kontrol Hai nunggu Hai nah sekarang kita mau merubah shortcut mirror ya ini ada horizontal dan vertical kita coba ya nah ini yang horizontal yang ada atas bawah kita coba ya kita coba ya kita coba ya kita coba ya alasnya mirror itu ada dua yang ini yang ada di sini yang tadi ada di sini ya ini icon nya kalau icon nya beda aja ini icon nya sama kita coba yang horizontal ya horizontal biasanya kita pakai ALT ALT ditambah S yang ini harus lu tambah juga yang vertical kita bisa pakai ALT ALT OK OK kita kita klik objeknya gak usah kesini dulu gak usah kesini kita LTS buat yang horizontal LTS buat yang vertikal tadi Google sekarang kita mau belajar ini ya outline ya jadi kayak nge-tracing ulang udah download gambarnya ya ini aja Google nah ini kan berbentuk JPEG ya bukan objek si warnanya gak bisa dirubah objeknya gak bisa digerak oke udah jadi JPEG nah cara nge-tracing itu kayak gini klik trace bitmap dan outline trace dan lup nah nanti terubah sendiri nih ini gambar sendiri sama Corel nya kita dilakukan original nya maksudnya original itu yang ini di delete yang JPEG oke nah ini udah terubah jadi ya ini udah ke grup ya nah ini bisa dianggup dan bisa kita rubah warnanya ke tracing ini yang di tengah ini bisa dirubah warnanya gitu sama kita misalkan tegak ini ya berubah jadi warna hijau nah gitu ini namanya trace logo ya kita rubah dulu tulisnya kita carinya bukan outline trace tapi logo aja ini yang tadi inget gak ini klik biasanya di kita tuh pakai ctrl 3 nah oke tinggal klik gambarnya jpeg kita ctrl 3 set oke kita kita sekarang belajar replace object jadi replace object itu kayak nge-seleksi objek yang sama itu cara bersamaan kita anggul dulu trip pilih pilihnya gini press object nah ini tuh biar kita seleksi secara bersamaan misalkan kita seleksi dulu yang warna merah ini pakai dokter merah klik semua yang warna merah set guna kan udah keseleksi semua yang warna merah secara bersamaan kita rubah warnanya cuma jadi kuning dihubungi bisa yang namanya Replace Object biar garibat kita rubah lagi shortcutnya di option cari Replace Object yang sering bisa kita pakai sini kantor biasanya kita rubah pakai kontrol satu-satunya tiga usaha lebih tinggal kontrol satu Iya kita pos dulu ya selalu satu tuh langsung ke Replace Object kalau mau Replace langsung nanti langsung kerubah sama yang warna itu nah sekarang kita akan belajar namanya konflik bitmap bitmap itu kayak ini kan cuma objek ya saya nanti ini bisa jadi jadiin JPEG lagi gitu caranya koperkirkan di sini klik bitmap objeknya klik juga konflik bitmap ini ada beberapa warna yang selesai kebutuhan sih kembali tidak lebih biar ya coba ini udah jadi JPEG lagi nih bukan objek juga bisa dirubah lagi ya coba dulu menjadi objek lagi kalau kita rubah lagi terus kita cari convert to bitmap nah ini ada klik kita coba ya, kita seleksi gambarnya kita langsung ke sini, kita langsung ke sini sekarang kita mau belajar yang ini, ini yang paling berguna saya kan yang besar nentek itu pengen misalnya kita pengen besar semua, tapi ngirim file-nya cuma untuk grup-grup pecil semua kita bisa rubah di sini, namanya di text ada yang namanya cache nah ini banyak pilihannya, kalau mau yang besar semua ini baklannya urut besar semua titel cache, biasanya urut besar di awal besar sampai kecil ada lowercase nikit itu semua nah selesai ini biasanya selalu dipakai kita cari ceng terubah biasanya biar cepat kerjanya misalkan kan gini klik dulu si text-nya kita ltg harus di ini dulu ya vlog dulu ya ltg nah keluar itu sih biasanya dosis yang selalu biasa dipakai di kantor ya hal ini hal ini tuh anjir hal ini tuh anjir terima kasih